Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi ke channel saya Sofian Norma kali ini teman-teman kembali lagi saya membuat video tentang membuat minuman rempah herbal yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita salah satunya bahan yang diperlukan adalah koji beri terus kemudian ada daun ketumbar kemudian kayu manis dan yang terakhir adalah ancau ataupun kurma jina nah teman-teman ternyata kurma jina ini memiliki manfaat selain untuk kesehatan biasanya kita tahu untuk teman berdarah dan lain-lain ya tetapi dia juga bisa meningkatkan stamina meningkatkan fungsi liver lambung terus kemudian meningkatkan produksi darah menenangkan pikiran kita menjaga osteoporosis pada wanita menjaga benuaan dinin dan antioksidan dan ada satu lagi fungsi yang tersembunyi yaitu adalah meningkatkan fungsi ginjal teman-teman pada beberapa kasus jika diberikan ramuan ini setelah dicek beberapa lama mengkonsumsi itu terdapat peningkatan fungsi ginjal jadi salah satu ikhtiar jika ada teman-teman kita atau saudara kita yang sedang mengalami gangguan ginjal bisa kita berikan ramuan ini ya teman-teman ya misalnya pada diabetes kemudian pada orang-orang dengan gangguan ginjal begitu ya teman-teman Nah kita mulai pertama-tama kita lihat dari bentuk-bentuknya ya seperti sudah kita lihat bentuknya memang mirip seperti kurma dia disebut ancau biasa atau kurma Cina kalau ini bisa beli di toko-toko Cina ataupun di online teman-teman nah cara membuatnya yaitu jika teman-teman melihat video ini saya menggunakan satu panci saya penuhi dengan air kemudian saya masukkan dua genggam dengan dua genggam anco kemudian satu genggam goji beri dan satu ikat daun ketumbar nah teman-teman tergantung airnya ya jika airnya lebih sedikit maka gunakan satu genggam saja kemudian kita repus sampai benar-benar si anco itu menjadi lebih lunak biasanya kalau sudah seperti ini warna sudah berubah kemudian sudah mendidih anco juga sudah mulai lembek maka kita matikan kemudian kita saring nah airnya itu yang kita minum ya teman-teman bisa kita simpan di dalam pulkas juga atau bisa langsung kita minum seketika itu juga nah teman-teman seperti kita ketahui selain anco bahan-bahan yang lain ini seperti goji beri kemudian kayu manis daun ketumbar tentunya juga mempunyai berbagai manfaat seperti antioksidan melancarkan pada darah untuk kayu manis juga bisa menurunkan kadar gula darah seperti itu teman-teman tetapi untuk kali ini ini adalah ramuan yang memang sudah dicoba beberapa orang untuk meningkatkan fungsi ginjalnya semoga sharing ini bermanfaat mungkin bisa kita share kepada teman-teman kita yang memerlukan terima kasih sudah like komen dan subscribe assalamualaikum